selamat menikmati tugas 5 membuat tugas mengerjakan tugas dan mengevaluasi hasil tugas pertama kita masuk ke google classroom klik tugas kelas buat tugas diberi judul perhitungan harga jual tunjuknya kita copy pastekan dari file yang sudah ada copy kita pastekan jika sudah selesai tugas ini silakan kirim foto jawaban ke google classroom tugas selanjutnya bisa kita tambahkan link dari drive yang sudah kita simpan ini kita pilih drive bagi harga bagikan kita ganti dulu kemudian kita salin link kita tambahkan di sini link masukkan tambahkan link disini diberi keterangan tambahan silakan selesaikan tugas berikut ada link di bawah ini diberi nilai 100 atas waktunya yaitu tanggal sekarang 27 November batas waktunya sampai jam 22 nomor topiknya foto lagi harga kita tugaskan tempat di sini di sini akan terlihat tugas diberikan kepada 7 siswa tenggatnya itu tenggatnya sampai jam 22.00 waktu Indonesia bagian barat kita bisa melihat hasil tugas yang sudah kita berikan di forum kemudian kita lihat tugas yang sudah kita postin tadi ini belum ada yang menyerahkan tugas kita berikan kepada 7 siswa ini tenggatnya adalah pukul 22.00 waktu Indonesia bagian barat saya akan melihat tugas yang diberikan oleh bukamel dulu ah ada tugas nih Ini dulu tugasnya Jangan tugas di Google Formul Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita buka kelas Kita lihat apakah ada tugas yang sudah dikerjakan oleh murid Di sini sudah ada dua orang yang mengerjakan tugas SI Yaitu Kamelia dan Fahrizi Fahrizi menyelesaikan dalam batas waktu yang sudah terlambat Kita lihat tugas yang sudah diselesaikan siswa Di sini siswa menjawab dengan benar Maka akan kita berikan nilai 100 Di komentar pribadi kita ketip jawaban benar semua Jawaban benar semua Sangat bagus Kemudian kita posting Setelah itu kita kembalikan ke siswa Tugas selanjutnya akan kita cek Diberikan kepada 8 siswa Yang mengerjakan 2 orang Kita cek Selanjutnya kita akan melihat tugas yang diberikan Untuk seluruh siswa Tugas diberikan Kepada 8 siswa Karena ditugaskan melalui google form Maka kita buka folder drive class Kita buka google formnya Di sini ada respon yang merespon 5 orang Dari 8 siswa yang ditugaskan Kita buka responnya Kita lihat skor Di sini ada siswa yang bernama Rahman Mendapatkan skor 90 Rahmina 90 Saksomo Raditya 10 Melci 100 Fahri 80 Kemudian kita kembali ke google classroom Untuk memberikan nilai yang didapatkan siswa Berdasarkan tugas yang sudah dikerjakan di google form Fahri 80 Fahri 80 Kembalikan Rahmina 90 RW Muntas 90 Raditya Kemudian kita Kembalikan Ke seluruh siswa Kita kembalikan ke siswa Yang berarti Di sini Siswa Dapat melihat nilai-nilai dari tugas yang sudah mereka kerjakan Seperti itu cara mengoreksi tugas siswa Dan mengembalikan tugas Sehingga siswa bisa melihat nilai-nilai yang sudah ditugaskan Kepada mereka Saya akan melihat nilai-nilai yang sudah ada di google classroom Apakah buka mail sudah menilai tugas yang saya kerjakan Semoga saja sudah ya Saya akan buka google classroom Buka tugasnya Saya klik tugas yang sudah saya buat Alhamdulillah nilai saya 100 Alhamdulillah 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 Saya akan mengucapkan terima kasih Pada buka mail Ibu Terima kasih Tugas saya sudah dinilai Saya akan posting Demikian bagaimana cara memberikan tugas kepada siswa Dan menilai siswa melalui Google Classroom Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton